Politikus senior Amin Rais mengungkapkan kecurigaannya dan menyebut Presiden Joko Widodo ingin menjabat 3 periode pada Sabtu 13 Maret 2021. Sejumlah bukti lantas diungkapkan Amin Rais untuk memperkuat kecurigaannya tersebut. Terkait jabutan 3 periode, Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengaku enggan menjabat hingga 3 periode. Dalam video yang dirilis Amin Rais, ia mengatakan bahwa salah satu kecurigaannya akan adanya periode ketiga yakni dengan meminta sidang istimewa MPR. Ia lantas mengatakan bahwa ada skenario dan backup politik dari upaya tersebut, diantaranya dengan sikap Jokowi yang mencengkram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan juga DPD. Selain itu, Amin Rais juga mengatakan akan ada keterlibatan TNI dan Polri untuk diajak bermain politik sesuai dengan selera rezim. Wacana jabatan Presiden selama 3 periode sebelumnya muncul bersama dengan usulan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada 2019 lalu. Wacana itu pun kemudian membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Presiden Joko Widodo tegas menolak usulan jabatan Presiden menjadi 3 periode. Bahkan Presiden Joko Widodo merasa usulan tersebut seperti hendak menjerumuskan dirinya. Ia lantas menuturkan bahwa ia adalah produk pemilihan langsung dari warga. Ia kala itu mengatakan enggan jika sampai jabatan Presiden 3 periode. Akankah kita biarkan pelotin rezimu sekarang ini akan memaksa maksudnya pasal supaya bisa dipilih ketika kalinya itu? Bagaimana kita bahwa rezimu itu sesungguhnya sedang mengarah kepada penguburan demokrasi kita? Sudah saya sampaikan, saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amademen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amademen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melibatasi kemana-mana? Sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari kalau Presiden dipilih oleh MPF, ada yang lari. Presiden 3 periode, ada yang lari. Presiden 1 kali tapi 8 tahun akan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amademen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong Presiden dipilih tiga periode itu, ada tiga ke saya. Satu, ingin menangkat muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketika ingin mencuri mustah.